Kajet, Parsa, Selena, kalian tau gak sih nama-nama hero Mobile Legends yang tadi telah sebutin adalah hero-hero yang jarang dipake di rank tapi sering dipilih pas turnamen. Kira-kira apa aja sih? Yuk kita bahas lebih lanjut di Dunia Games Fun Fact! What's up gamers? Ketemu lagi sama aku, Nona Belian di Dunia Games Fun Fact. Buat kalian yang suka nonton di YouTube channel Dunia Games pasti tau banget fun fact itu memberikan kalian fakta-fakta menarik seputar games, anime, dan masih banyak lagi. Kali ini kita mau bahas hero-hero Mobile Legends nih. Kan di Mobile Legends itu banyak banget hero-hero ya. Bisa dibilang ratusan mungkin ya. Ya udah ratusan kan ya? Atau masih puluhan. Intinya banyak. Tapi, kalau kita perhatiin pas lagi push rank yang jadi first band, yang jadi first pick, itu-itu aja tergantung metanya. Tapi, tapi-tapi-tapi ada juga nih beberapa hero yang sering dimainin dan sering langganan, diperebutkan di turnamen. Tapi, nyatanya pas push rank, mah jarang usernya. Kira-kira apa aja dan kenapa? Ini dia. Hero pertama kita yaitu Kaja. Kaja ini time support atau factor support, Nona Agak lupa, tapi biasanya dipakai sebagai support yang tugasnya menculik carry lawan gitu ya. Karena mempunyai skill Divine Judgment, dimana itu menurut banget. Sayangnya, walaupun di turnamen masih sering dipake, masih sering dipake juga sama pro player. Tapi, tapi-tapi di rank, ini udah bisa dibilang gak laku. Karena sempet di nerf, dan nerf-nya tuh parah banget. Jadi, range untuk melakukan Divine Judgment itu jadi lebih kecil dan lebih sempit. Dimana dia harus bener-bener deket banget sama hero-nya. Hero yang mau dia tarik, gitu. Dan juga ada beberapa hero yang imun dari skill Ultimate Kaja ini. Tapi, Nona kurang inget sih. Sebenernya lupa sih. Apakah imunnya ini udah setelah di nerf? Atau sebelum di nerf? Kalau kalian tahu, coba komen di bawah. Yang kedua, Popsa. Ini salah satu Mage Support Favorite Nona. Karena dia punya range area yang cukup luas, zoning-nya enak. Dan kalau misalnya mau defend di high ground di saat kita lagi kalah, ini bisa banget melakukan comeback. Maksudnya, musuhnya jadi susah masuk ke high ground kita. Tapi, ada kurangnya nih kalau kamu pakai di Pansrain. Karena Pansainya adalah salah satu hero Mage yang bergantung sama pemain lain atau bergantung sama temen kita. Dimana dia kalau misalnya gak memiliki teman atau teammate yang kerjasamanya bagus, yang chemistry-nya oke, dengan komunikasi, ya pastinya cepet banget, kecuali sama perelawan. Tipis, juga gak skill kamburnya juga gak yang imun kan, kecuali yang dia berubah jadi burung. Ya, gitu deh. Gampang kecuali ini. Tapi, kalau di turnamen, ini masih jadi langganan di pick sama provider loh. Gimana? Mau cobain gak pas ngera yang jadi support terbaik pakai Pansai? Yang ketiga, Selena. Wah, kalau ngomongin Selena, waktu itu pas patch-nya seorang Mage Assassin ini bisa menjadi mengisi role jungler, banyak banget yang pakai lagi dan Selena dijadiin core. Tapi, kalau sekarang justru udah gak laku ya, bisa dibilang. Karena posisi Selena untuk ngisi mid atau jungler kurang epic, kurang oke, kurang reget gitu. Kurang damage. Lebih sekarang kan kayak YSS, kayak Roger yang masih jadi langganan pick di reget. Tapi, tapi-tapi di turnamen MPL Indonesia season 7, Selena masih jadi langganan band para pro player. Karena masih banyak banget professional player, yang kalau pakai Selena tuh seren banget dan bisa dijadiin support juga. Contohnya, salah satu pro player yang menyerangkan kalau pakai Selena adalah Dominion. Iya kan? Setuju kan? Kalau menurut kalian, siapa sih user Selena yang paling serem yang ada di MPL Indonesia? Setuju? Komen di bawah. Yang keempat, ada Eudora. Kalau Eudora tuh sebenarnya sebelum di revamp, wah ini bener-bener gak laku dah di rank. Terus, di season kemarin, Lemon pakai Eudora sebagai offline, mantap. Sebagai support, mantap. Setelah di revamp ya, akhirnya laku lagi nih. Kalau bisa dibilang, sebenarnya Eudora ini cocok banget jadi hero support di Midland ya. Kalau misalnya kita lihat, dia kombonya enak banget sama Joghat. Kalau udah keluarin skill stunnya, terus abis itu kan udah ada marknya tuh. Udah, auto-dai tuh support atau support yang musuh. Aduh, ini bling banget. Mungkin aja kesel kalau misalnya ketemu support Eudora yang jago di Midland. Tapi kenapa ya kalau di rank tuh masih jarang yang pake Eudora? Mungkin karena dia gak ada SF skill. Dan Lemonnya juga cukup lambat walaupun damage dia jadi larang. The last battle please, Johat. Nah, kalau kita lihat Johat, sebenarnya ini bukan jarang dipake di rank ya. Tapi lebih tepatnya jarang dipake di rank. Untuk tier epic kebawah. Kalau ada legend mitik ke atas, mungkin udah lumayan lebih sering pick Johat. Karena Johat punya paket lengkap skill buat nge-end satu hero aja. Dengan paket combo dia tabrak, dilempar di skill 1. Atau misalnya misil-misi auto-dai. Karena sakit banget Joghat ya. Dan bisa combo sama banyak hero punya escape skill. Terus bisa nyulik, damage-nya juga yang bisa-misi auto-area. Dan ngeselin banget, gak bisa imun juga gitu kan. Ya, jadi ini 5 hero yang sering dipake turnamen. Mungkin bisa jadi rekomendasi kamu buat post rank. Karena baru ganti season kan. Nah, kalau hero favorit kalian apa nih? Kalau Nona sih sekarang Lunox ya. Tapi Lunox-Nona jadiin support. Jadi bukan core. Karena, kenapa? Karena Lunox-Nona skinnya cakep. Dan dia adalah menurutannya hero support yang gak bergantung sama teammate. Ada escape skill, bisa nge-execute satu lawan satu. Tergantung kita mainnya gimana aja. Kalau kalian hero favoritnya siapa? Coba komen di bawah. Thank you udah nonton sampai habis. Kalau mau info lebih lanjut, yang menarik-menarik lainnya. Bisa kunjungi website duniaGames.id. Atau follow our social media. Instagram di Facebook. Dan subscribe YouTube channel ini. Kalau mau tahu info soal Nona, Instagram Nona belian 14. Thank you dan nonton. See you in the next video. Bye!